Terima kasih telah menonton Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan bentuk tubuh, tempat tinggal, pilihan makanan Hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini Berikut adalah cerita tentang monster yang dikenal karena kemampuannya meluncurkan sisik bermata tajam Serta karena kaki dan cakarnya yang kuat digunakan untuk mencengkeram mangsanya Seregios Seregios Nama Jepangnya adalah Seregiosu Seregios memiliki julukan sebagai Senjin Ryu Yang berarti Thousand Blade Wyvern Atau Wyvern Seribu Mata Pedang Dia juga dijuluki sebagai Senjin Noretsu Roko Yang berarti Slicing Scales Atau Sisik Pengiris Seregios terkenal sebagai makhluk yang sangat teritorial dan suka berperang Menggunakan mobilitas udara dan serangan kaki belakang yang kuat dalam pertempuran sengit melawan monster besar lainnya Seregios termasuk dalam Order Saurisia Suborder Wyvern Feet Infraorder Blade Scale Wyvern Super Family Flying Wyvern Dari Family Regios Habitat awal yang diketahui menjadi pilihan tempat tinggal Seregios adalah Desert, Sandy Plains, Ancestral State, Dunes, Everwood, Primal Forest, Sunken Hollow, Frozen Seaway, Volcanic Hollow, Heaven's Mount, Shrine Ruins Seregios pertama kali muncul sebagai monster eksklusif di Monster Hunter 4 Ultimate Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Gen Monster Hunter Gen Ultimate Monster Hunter Rise Sunbreak Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z Zenith Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories 2 Monster Hunter Riders Monster Hunter Explore Dan Monster Hunter Spirits Sergios sama seperti Flying Wyvern umum yang memiliki ukuran panjang tubuh rata-rata hingga 22,46 meter dengan rata-rata tinggi badan 15,2 meter Spesies yang telah dikenal oleh Hunter's Guild sejak lama Sergios adalah Flying Wyvern yang jarang sekali terlihat Biasanya ditemukan di daerah terpencil Dimana hanya sedikit orang yang dapat menjumpainya Hanya ada sedikit penampangan mereka di masa lalu hingga saat ini Beberapa dari mereka juga telah dilaporkan menyerang markas besar dan melintasi lautan yang luas Sergios sebenarnya adalah jenis monster yang sangat-sangat teritorial Kawanan besar Sergios mulai bermunculan di seluruh dunia lama Karena banyak dari mereka yang takut keluar dari habitat aslinya oleh Sergios yang sangat besar yang telah menjadi apex monster Hal tersebut menyebabkan individu yang lemah ini terpaksa mencari tempat berlindung dimanapun mereka bisa Hanya ada ruang terbatas di daerah terpencil yang mereka tempati Sehingga mereka harus terus-menerus bertarung satu sama lain untuk mendapatkan wilayah yang lebih baik di habitat aslinya Individu yang lebih kuat tinggal di tempat yang lebih tinggi Sementara yang lebih lemah hanya bisa tinggal di tempat yang lebih rendah Dengan tinggal di tempat dataran yang lebih rendah Sergios yang lebih kuat akan memiliki wilayah yang lebih besar dan lebih luas dengan mangsanya yang lebih banyak Sergios yang lebih lemah akan memiliki wilayah yang lebih kecil dengan mangsa yang lebih sedikit Karena jangkauan lebih terbatas dibandingkan dengan individu lain yang lebih kuat Dikarenakan banyak dari mereka baik yang lemah maupun yang kuat Dipaksa keluar dari habitat lama mereka oleh apex Sergios Mereka sekarang terpaksa tinggal di tanah asing dan harus melawan monster besar lainnya untuk mendapatkan wilayah yang lebih baik Invasi Sergios yang secara tiba-tiba di berbagai belahan dunia lama telah menyebabkan para Flying Wyvern ini bertarung dan bersaing dengan monster besar lainnya untuk mendapatkan sumber daya yang sama Salah satu pesaing Sergios adalah Rathalos, Sang Raja Langit Sergios seringkali dianggap sebagai saingan Rathalos untuk alasan yang baik Seperti Rathalos, Sergios memiliki kemampuan terbang yang luar biasa dengan bantuan sayapnya yang telah berkembang dengan baik Kemampuan Sergios untuk dapat terbang dengan sangat efisien ini terbentuk berkat bantuan lingkungannya Dengan menggunakan arus angin dan aliran udara di habitatnya Sergios dapat bertahan di udara dalam jangka waktu yang lebih lama dan dapat terbang lebih baik Semakin baik Sergios dapat terbang, semakin luas pula wilayahnya dan akan semakin pula dia sebagai individu Meskipun merupakan penerbang yang luar biasa seperti Rathalos, Sergios pun juga cukup cepat di daratan Seperti beberapa Flying Wyvern lainnya, Sergios memiliki empat kaki dan menggunakan cakar yang ada di sayapnya untuk melesat ke arah mangsa Meskipun dia terutama menggunakannya untuk mengendalikan gerakannya saat terbang Kaki Sergios yang berbentuk X dan berbentuk Zygote Actility tidak seperti yang pernah dilihat terdapat pada monster sebelumnya Berakhir dengan empat cakar mematikan yang mampu mencabik-cabik baju besi dan daging Sergios mampu mencengkeram mangsanya, termasuk Flying Wyvern lainnya dengan cakar ini Bentuk kaki dan otot kakinya memberikan Sergios cengkeraman yang kuat pada mangsanya Sehingga hampir tidak mungkin bagi sebagian besar makhluk ini untuk melarikan diri dari cengkeraman yang kuat ini Sergios juga pernah terlihat mencengkeram makhluk lain dan mengubahnya menjadi proyektil untuk melawan musuh Adaptasi Sergios yang paling berbahaya adalah sisiknya yang seperti pisau Dikenal oleh Hunter's Guild sebagai Thousand Blade Wyvern Seluruh tubuh Sergios ditutupi dengan sisik khusus yang terbuat dari sejenis mineral mica yang tahan panas Sisik-sisik ini akan terus tumbuh dan tumbuh ke arah yang berlawanan Sama seperti sisik Alatrion Dengan mengayunkan bagian tubuh tertentu seperti kepala, sayap, kaki belakang, dan ekor dengan keras Sergios dapat melemparkan sisik seperti pisau ini terbang ke arah musuh dan mangsa dari jarak yang sangat jauh Meskipun terbuat dari mineral, sebenarnya sisik Sergios ini cukup ringan untuk terbawa oleh angin Sisik ini akan meledak seperti pohon pinus yang terkena api ketika mengenai suatu benda atau makhluk Meninggalkan pecahan sisik dan cakaran yang dalam pada tubuh mangsanya Sisik Sergios ini akan menyebabkan mangsanya kehabisan darah hingga mati dan melebahkan korbannya dalam waktu singkat Gerakan sekecil apapun dapat menyebabkan darah mengucur dari luka korbannya Sehingga menyebabkan seorang hantar yang terserang tidak bisa terlalu banyak bergerak saat terkena salah satu sisiknya ini Semburan dari sisik ini bervariasi dari satu Sergios ke Sergios lainnya Selain berburu, Sergios juga menggunakan sisik tersebut untuk menandai batu dan mayat di wilayahnya Inilah salah satu alasan yang menunjukkan betapa bahwa dia adalah monster yang teritorial Selain itu, Sergios memiliki tanduk yang panjang seperti pisau dan jarang digunakan dalam pertempuran Karena tanduk ini akan lebih sering digunakan untuk menarik pasangan Lalu ekor Sergios juga berbentuk seperti tombak yang dapat melukai mangsa hanya dengan bantuan sisiknya yang seperti pisau ini Untuk membuat dirinya terlihat lebih mengancam, Sergios diketahui akan menegakkan seluruh sisik di tubuhnya dan tanduknya ketika sedang marah Sergios juga secara fisik sangat mirip dengan spesies tertentu dari Flying Wyvern yang kita kenal sebagai Basil Geese Tetapi keduanya tidak memiliki hubungan yang dekat satu sama lain Tapi walaupun secara umum termasuk dalam kelas Flying Wyvern Sebenarnya leluhur dari Sergios terpisah dari leluhur monster lain seperti Nargakuga dan Barion Fakta unik Nama Sergios berasal dari kata Serg, Serrate, Legion, dan Regius Serg dalam bahasa Perancis yaitu artinya adalah Klau atau Cakar Dan Regius adalah kata dari bahasa Latin yang berarti Royal atau Kerajaan Lalu akhiran Os pada namanya menunjukkan persaingannya dengan Rathalos Kemudian ketika harus menamai monster ini, tim developer diberi banyak kata kunci Seperti Talon, Legion, Rathalos Rifle, Gold, Scales, Speed, Dive Bomb, dan lain-lain Lalu kandidat nama lain yang diberikan oleh tim developernya adalah Aurelos, Seralos, Aegios, dan Aortelos Lalu sebelum merilis nama resminya Seseorang bernama Yuri dari Capcom United dengan bercanda menyebutkan namanya sebagai Steve Sebagai balasan atas komentar penggemar mengenai monster tersebut Sehingga sampai hari ini sering sekali menjadi bahan lelucon diantara para pemain Monster Hunter Kemudian konsep desain Serregios Monster ini terinspirasi oleh burung bernama Secretary Bird Terutama dengan bentuk serangannya yang menghentakkan kaki Terakhir, dalam video size comparison ulang tahun Monster Hunter ke-10 Dia terlihat sekali menyerang seekor ratian dan kemudian lanjut bertarung sebentar dengan seekor Rathalos Varian dan Subspecies Demonic Serregios Nama Jepangnya adalah Serurogyosu Majinka Shu Dari Monster Hunter Explorer Demonic Serregios menyerupai Serregios pada umumnya Namun memiliki skema warna ungu untuk sayap dan tubuh bagian atas Serta abu-abu gelap untuk pinggang dan ekornya Perbedaan penting lainnya adalah rambut berwarna putih di kepalanya Dan sepasang tanduk dengan tanda hitam yang menyertainya Aura hitam yang berasap juga memancar dari tubuhnya yang akan menghilang setelah dia mati Jenis lainnya yang dapat kita temui adalah Apex Serregios Yang terjangkit oleh virus frenzy dari Gormagala Dan Afflicted Serregios Yang merupakan Serregios biasa yang jatuh pada kendali parasit Kurio Nah, gimana? Kalian suka? Steve Monster menyebalkan yang sering sekali menjatuhkan pemain Monster Hunter dengan teknik slidingnya Menyenangkan sekali dapat bertemu dan membalaskan dendam terhadap Serregios di Monster Hunter Rise Sunbreak Tulis di komen monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton